Intro Kapal selam nuklir Rusia dengan 6 torpedo Poseidon dikabarkan menghilang dari pangkalan NATO di lingkaran Arktik Sebuah surat kabar Italia La Repubblica melaporkan pada hari minggu bahwa NATO mengirimkan sebuah memo tentang pergerakan kapal selam nuklir Belgorod Katariters Dalam catatan itu NATO mengatakan Belgorod tidak lagi beroperasi dari pangkalannya di Laut Putih dimana ia telah aktif sejak Juli Fox News mengutip pejabat yang mengatakan Rusia mungkin berencana untuk menguji sistem senjata Poseidon Belgorod Para pejabat Rusia mengatakan kapal selam itu memiliki kemampuan untuk menciptakan tsunami nuklir setinggi 1.600 kaki yang dapat menenggelamkan kota-kota pesisir Kapal selam 600 kaki kata Fox dikirim ke Angkatan Laut Rusia sebagai bagian dari program Putin untuk mengembangkan dan mengoperasikan serangkaian senjata super baru Namun pejabat Amerika Serikat yang memantau situasi mengatakan mereka belum melihat Rusia mempersiapkan pasukannya untuk serangan nuklir Ketika ditanya tentang laporan media juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia tidak ingin mengambil bagian dalam apa yang dia katakan sebagai retorika nuklir barat Pejabat Amerika Serikat terus memperingatkan Putin dan Rusia bahwa mungkin ada konsekuensi bencana jika menggunakan perang nuklir Rusia adalah negara adidaya nuklir terbesar di dunia Ini memiliki 5.977 hulu ledak Sementara Amerika Serikat memiliki 5.428 Menurut Federasi Ilmuwan Amerika Menjajak pendapat Decision Index News Nation menunjukkan 39% orang Amerika menganggap Rusia adalah ancaman terbesar negara itu diikuti oleh China dan juga Iran Hilangnya kapal selam dari pantauan ini dikaitkan dengan serangan yang terjadi di Jembatan Krimia beberapa hari yang lalu Menteri yang menganggap bahwa hilangnya kapal selam ini merupakan faktor kesengajaan sebagai taktik baru dari pasukan Putin Terima kasih telah menonton